Untuk saat ini, kenapa? Karena ketika inisiasi dari Echo gagal, mungkin chance untuk membalikan keadaan itu besar banget untuk Onyx. Jadi gimana caranya? Dia bisa ngelamatkan dulu nih. Siapapun yang kena kick nantinya dibawa kabur dengan guiding wise. Ya, sepertinya only game yang besar banget ada di tangan teman-teman dari Echo. Tapi kita yakin dan percaya kalau dari Onyx sendiri pasti udah menyiapkan strateginya untuk bisa mendapatkan poin yang berikutnya. Menarik banget sih dari kedua derasnya. Di game keempat ya, berarti Onyx lebih prevent. Onyx lebih siap karena memang mungkin dia udah melihat di game sebelumnya di mana Assassin-nya dihabisin. Di game kali ini mereka lebih oke. Kita tahu nih kalau dia habisin lagi kita bakal kayak gini. Bahkan Barats dari Onyx pun tadi sudah dikunci habis sama Echo. Karena dia ngambil Lillia. Lillia itu salah satu hero yang bisa bikin Barats agak susah. Oke, ini kesempatan terakhir tentunya untuk tim dari Onyx Esports. Harapan begitu besar tentunya di tangan Sonic yang masih memberikan semangat. Yang begitu menggelora tentunya di venue megah kita. Apakah Onyx mereka mampu untuk setidaknya memaksakan main-main dari Filipina untuk bermain lagi di game yang kelima. Karena ini akan menjadi game yang penting. Match point di tangan Echo. Jadi kita kasih dulu semangatnya Sonic mana suaranya. Itu dia. Jangan mau kalah karena kita masih punya kesempatan yang cukup besar. Dan kali ini dari Sans yang pergerakannya lebih berfokus terhadap seorang Sanji kali ini. Sangat satu buat Shira Stampede. Tarik ke arah seorang Yahwi. G-Boy mencoba untuk memberikan balasan soul bloom-nya. Memberikan block damage ke arah seorang Yahwi. Dan dipaksa recall mundur dua pemain. Tapi di area bawah Sandport harus berhati-hati karena Boots dengan slam-slam yang bisa di-spam oleh seorang Boots ini tentunya membuat seorang Boots akan lebih bermain hati-hati. Dia mungkin udah belajar dari game sebelumnya. Tidak mau terlalu overextend bersama dengan seorang Dairout yang memiliki penetration tentunya begitu sakit di area Arlindra. Iya game yang keempat diawalnya dengan begitu keras karena memang itu harus dilakukan oleh tim Onyx. Kalau misalnya mereka gak mau Echo yang justru bisa ngedapetin poin berikutnya. Dari mana untuk saat ini cewek dan kekiboy memberikan pressure yang cukup maksimal bahkan lebih murah beberapa HP dari seorang Manny Cutie. Gak ada inisiasi lebih lanjut. Mereka pengen main dengan lebih pasti lagi untuk tim Onyx dan juga Echo dengan lebih sabar nampaknya. Karena mereka udah yakin sih power dari early untuk tim Echo itu benar-benar berasa saat ini. Dan prioritas dari Kiboy kayaknya sih ya. Yang harus mungkin lebih rotasi cepat ke arah seorang cewek. Karena ngeliat game yang sebelumnya ini ceweknya bisa banget di zoning oleh pemain-main dari Echo. Jadi jangan sampai babysitnya lepas dari Kiboy. Memperilataskan ceweknya bisa dapetin space, dapetin stack, dapetin item yang dibutuhkan untuk nanti tim fight. Tapi kali ini di area bawah sudah cukup ramai. Kayaknya ini bisa banget melihatkan nanti tim fight. Bin disampung! Tunggu menjadi first blood by Infinix diamankan. Tapi ada trait yang tercipta dari seorang bootnya yang tumbang di tangan sama Sanji. Ya satu tukar satu berhasil diamankan oleh kedua kita pilihan menuju ke area turtle. Bakal ada sedikit pertempuran efek taunnya yang begitu berasa dari seorang Kyle. Tunggu di efek early game yang dimiliki oleh Sarah Brother ini bakal berasa banget ditambah lagi Call Outer. Masa dibuka kali ini dan tertul bisa diamankan oleh para pemain dari Dimenggo Terpilestate by UBS Gold. Masih selesai karena Sarah Yawi akan memberikan sedikit perlaunan bahkan pengejaran sampai ke arah seorang Kyle ini. Dengan satu buah-dua way of dragon tadi Lem ya. Ditahan itu retributionnya. Hampir aja tadi padahal udah miss loh kalkulasi dari Kyle Zinya. Kita melihat tadi turtle yang masih lumayan lah darahnya lumayan banyak. Itu bisa diambil tapi Kyrie-nya kena way of dragon makanya dia gak bisa retribution. Dan ya kita akan lihat item setelah turtle pertama. Dimana Fredrin ya masih dengan molten untuk mempercepat farming. Sementara untuk Kyrie dia ngambil ke arah sepatu magical penetrasi untuk ngubisin dunia. Tempel terus Goods, tempel terus ya. Kupul mundur. Dan kali ini Keyboy dia dengan rotasinya masih sama. Hitmap yang diamankan oleh seorang Keyboy lebih berfokus terhadap ke arah landing seorang cewek. Dan untuk emblemnya disini bukan adanya penetration ya untuk seorang Sanji. Jadi damage di awalnya memang bisa diamankan sebenarnya dari posisi midland-nya. Jadi Cortese yang sudah mulai merusul sampai ke area bawah kali ini Kyrie. Bakalan terlebih dahulu ada yang terpengar dibuka begitu saja tonnya konex. Namun Keyboy cycling eagle konex ke arah seorang Sanji tapi damagenya begitu sakit dari Cortese. Mau tidak mau kali ini seperti Keyboy yang akan mencoba disana ke arah satu buah kenaltar dan tumpang kali ini di tangan seorang Sanji. Dengan adanya penetration yang diamankan oleh seorang Sanji. Sementara Cortese cukup puas dengan satu pemain yang tumbang dari Onyx. Dan satu buah di mana Hunter Sword cewek. Di mana keempat. Ini gak aset banget Yawi sih. Tadi dia hanya pakai jet kundu melihat Keyboy yang udah gak bisa kabur lagi. Dua F-Dragon-nya dipakai untuk hood. Tapi Kairi mencoba untuk menculik karena seorang Cortese tumbang kali ini. Empat pemain yang langsung berfokus terhadap Cortese. Sementara Sanji bakal berfokus untuk melakukan clear cepat terlebih dahulu. Tapi tidak masalah untuk pemain-main dari Onyx kali ini. Sementara Yawi ini emang cowoknya yang resek ya. Emang dari tadi kalau kita ngeliat rotasinya apalagi ditambah dengan adanya Lilia. Makanya kita ngeliat dari emblem dari teman-teman Onyx menuju ke arah F-Dragon Speed. Begitu banyak bahkan lima pemain mereka. Dan untuk saat ini di area Terseluda ada co2way. Udah lagi kembali di buka pun terjebak di bagian pelagangnya. Bakal menjadi bahaya tapi Kairi akan datang menyelamankan teman-temannya. Grab-grab dilakukan. Yahwi dalam pancaman bahkan Yahwi terpaksa dibukul mundur. Kasi masih akan memberikan sedikit efektor tapi sayangnya pun siang harus ditumbangkan. Sanji masih dalam sedikit pengejaran karena Kiboy. Dan dari bagian belakang Kairi akan memberikan penjelamatan. Masih pembalasan dendam yang akhirnya berhasil. Sanji harus hilang di tangan teman-teman dari Onyx. Mules but mules tuh Kairi ya. Fast hand banget nih kayaknya dengan joy-nya. Tapi kali ini dengan pertukaran satu. Untuk satu Kiboy yang circlingnya langsung di pop-up. Namun follow-up-nya agak sih diperan pada Yoni namanya gak masalah. Tapi kali ini bakal 1v1. Abis dong stripnya gak connect dari seorang Sanford dan tumpang. Di tangan seorang Kairi gocekan maut. Dari si Kairi ganteng tapi kali ini Kiboy. Oh oh harus berhati-hati. Coba bakal dikejar. Tapi masih bisa di-backup kan. Gantar nyata tumpang di tangan seorang Kairi. Di sementara Kairi bakal terfokus dulu untuk mendapatkan purple-nya. Sementara Kak Ruti Zihannya puas dengan menumbangkan Kiboy. Dan Kairi ini di area atasnya. Ini itu space yang banyak untuk seorang cewek. Iya ini space yang juga besar. Apalagi tadi udah ada sedikit banyak yang dilakukan oleh seorang Kiboy. Meskipun harus numbang juga. Tapi lihat bagaimana dari seorang cewek akan coba untuk menumbangkan lebih dahulu. Karena turtle di sisi lain sudah mulai terbuka bahkan inisiasi. Juga udah mulai terlihat kali. Dan Kairi berhasil mendapatkan turtle-nya. Untuk teman-teman yang unik dan terus lain. Baik UBS Goal. Iya dari kali ini. Untung banget sih karena dia dapetin turtle-nya. Dimana kondisi cewek juga dapetin turan. Oke tapi Yawi ngebuka dengan satu buah. Ada wayo dragon connect karena seorang Kiboy-nya. Tapi kali ini Kul Altar dibuka oleh seorang Stans. Dari Kairi Electrifying Beach yang hanya menggoce-goce pergerakan dari seorang Kairi kali ini. Kiboy tumbang. Dengan adanya efekton yang connect dari seorang Kaltizi kali ini. Dan pemain-pemain dari Onyx. Mereka gak berisah untuk mendapatkan satu buah ternyata. Tapi Boots masih mencoba untuk menahan Sunfort. Yang kali ini Sunfort tidak akan seleluasa dari game-game sebelumnya. Karena rotasi agresif dibawakan oleh Onyx kali ini. Iya mereka berdua punya targetnya berbeda-beda ya. Tapi untuk Stans ini Yawi. Lagi-lagi berulang dengan wayo dragon-nya yang langsung berhasil connect. Memulangkan satu pemainnya yaitu seorang Stans di bagian belakang eliminasi. Yang pertama harus terjadi. Tapi masih ada kesempatan berikutnya dimana dari seorang Cewek. Udah mulai diketahui informasinya Kiboy. Sedali tadi udah jadi target nih dari tim Eko. Jadi lebih harus berhati-hati nampaknya. Dan memaksimalkan getting win yang dia miliki. Satu buah golden stuff untuk Cewek. Kali ini menambah attack speed dari seorang Cloud dan Carl TZ. Bakal mengusir pergerakan dari seorang Kairi di area mid-nya. Rotasi udah mulai dibawakan Kiboy. Kali ini sementara Cewek bakal berfokus terlebih dahulu. Pindah leaning sepertinya. Karena turretnya diamankan oleh Onyx di area atasnya. Dan Sunfort bakal coba untuk melakukan sedikit playing time. Dan Yawi udah mulai meningkat ke arah seorang Boots kali ini. Satu buah slam-slam yang connect. Split-split bersama dengan seorang Kairi. Yang dimana mereka cuma hanya membuang utility yang dimiliki aja sama seorang Yawi. Udah ada informasi tidak akan ada The Way of Dragon selama beberapa detik ke depan. Jadi kemungkinan kali ini dengan poke damage yang bisa diberikan oleh Onyx. Setidaknya membuat Yawi kali ini bisa dipukul mundur terlebih dahulu. Ya informasinya cukup bagus sama ingat ya. Bukan cuma The Way of Dragon yang berbahaya dari seorang Yawi. Masih ada beberapa resource lainnya yang akan cukup mematikan ketika ada momentunya tempat bisa diamankan oleh tim Eko. Tertul, kembali lagi hadir Kalini dan Kairi yang pasti akan berkiap-kiap untuk melakukan perebutan retribution. Empat main dari Eko udah mulai mendekatkan Kaunsi. Yang kali ini berhasil mendapatkan tertanggungan tapi belum selesai karena Onyx akan mencoba-telungin kembalasannya Kaunsi. Coba ditangkap efek Kaunsi yang mulai berhasil dan masih ada satu magic use. Jadi seorang Sunky yang mendapatkan di atas mendapatkan Kaunsi di bagian belakang. Dan juga stuns masih selamat dari kebunan yang ada. Meskipun Kaunsi ternyata diamankan oleh seorang Medi Cutie, Yawi ditarik, gak boleh pulang. Double kill diamankan oleh seorang Sun. Tertukaran duel untuk satu dan bahkan double kill Pak Infinix berhasil diamankan kali ini. Tapi Heboy sepertinya akan memberikan sedikit warning di area mid-nya. Memukul mundur seorang Tanji karena fokus dari Onyx Esports. Sekarang mereka mau mendapatkan objektif turret terlebih dahulu. Baru nanti mereka bisa masuk untuk ke area jungle ya Pak? Ya dan ini melihat dari Kairi yang menggunakan Joy. Dilihat lebih nyaman yang pertama. Dan kalau dari replay bisa kita lihat penggunaan altar yang sangat-sangat tepat. Yang bisa banget by the time. Bahkan kita melihat di mana perkumpulan dari teman-teman Onyx nih. Mereka percaya banget ada altar kita fight semuanya di sana. Dan mereka mendapatkan angin segar di mana yang dari tadi dominasinya memang goetnya masih karak Onyx. Tapi udah mulai dikejar dan sekarang didominasi lagi oleh Onyx. Oke dari segi net worth sebenernya gak terlalu berbeda jauh dari kedua belah gold lane. Tapi ada satu bot di light light tapi Kairi di area bawah ditendang oleh seorang Yawi. Tapi zoning mulai dibuka oleh pemain-main dari Onyx. Kali ini oh Kairi tumpang di tangan seorang Benny Beauty. Kairi menangkap dari belakangnya Nibir Space Jam. Dari seorang Benny Beauty tidak mampu untuk menangkap damage. Tapi kali ini kalau dipaksa hati fight-nya. Sanji bakal coba dikejar dan bahkan Sanji terjebak oleh empat pemain dari Onyx. Masih mau lebih, KTZ mulai datang kali ini mengincar karak-karak cewek. Masih ada battle mineral image. Masih mencoba untuk bertahan but. Slumseng karya depannya. Sanji bakal coba untuk mengejar tapi cewek tumbang di tangan seorang Sampor. Harus ada thread kali ini dari Onyx. Kispor tapi kali ini Sampor sepertinya tentunya tidak akan bertahan begitu lama. Taunnya masih Konic dari seorang KTZ. Tapi episode-nya gak kena. Sanji bakal coba untuk menahan dengan satu. Jangan sampai tembakan. Ghostmaster yang Onyx juga dari seorang KTZ. Bakal coba di puluh mundur. Gak punya ability dari KTZ-nya mencoba untuk bertahan. Tapi Yawi mulai datang untuk memberikan backup kali ini. Boots tidak mau mengalah. Sepertinya Boots yang tadi diacak-acak di game ke-3. Sekarang udah mulai. Ayo sini acak coba. Ini sih Eko bener-bener ngasih makanan satu persatu ya. Karena battle lain datang dengan ganti-gantian. Dan kali ini menjadi keuntungan besar untuk teman-teman dari tim Onyx. Dan udah ada satu trainer yang akan coba dilemparkan. Menuju ke arah seorang Kairi. Dan untuk saat ini Kairi harus lebih berhati-hati karena target terbesar dari Benny Cutie masih menuju ke arah Kairi. Ya dan bahkan gak cuma dari teaser doang Benny Cutie. Tapi Yawi kali ini juga memprihataskan ke arah seorang Kairi. Lagi dua terikat di buka oleh seorang Yawi. Satu buka oleh Altar. Dari cewek masuk. Menang satu buka blessing duit. Kau beri kampung damage Benny Cutie tumpang. Dibangkan dari Sanchi. Makan coba dikejam. Wira ya geng. Elixir main-main saya ceritakan. Kau ini. Sanchi yang tumpang. Tiga pemain hilang. Nanti Sanchi bakal coba diusir. Dari pergerakan dari seorang Kairi kali ini. Sementara dari Los Lin. Yang diamankan untuk Onyx. By Infinix. Tidak bisa dikontes oleh pemain-main dari Filipin. Ya merujuk ke arah internet terlebih dahulu dari Onyx. Onyx semakin dekat menuju kemenangan pastinya menuju langsung ke area base turret. Ada seorang Yawi ada juga kali ini. Yang masih siap sedia tapi serli. Goknya langsung menampil ke bagian keluarga. Membuka space yang begitu besar. Bagi teman-teman Onyx menembus ke area mid base turret. Apalagi untuk sekarang. Lordnya udah mulai menuju dari area top play. Sabar. Harus sabar. Harus jaga tempo. Jangan terlalu terburu-buru ya Lim ya. Ya dan bahkan dengan dapetin satu base turret sebelum Lordnya datang. Ini udah jadi keuntungan besar. Yang penting jangan terlalu bulu-buru dan tetap tenang dari Onyx. Masih menunggu Yawi kali ini. Kalo teman-teman mengendang ke arah seorang boost. Tapi boostnya masih bisa bertahan belum ada kelas yang dibuka. Tapi ternyata boost tumpang di tangan seorang Sampor. Tampak bisa bantu menarik ke arah seorang Sampor. Tapi kairi tumpang di tangan seorang Benny Guity. Yawi. Tuh ilang ini mortality. Namun dengan posisi yang dimana teamfightnya di area base turret. Memang agak sedikit sulit dari Onyx sendiri. Iya defensif yang begitu baik dari Echo juga udah ditunjukkan pastinya. Karena balik lagi mereka membawa Chow dengan The Way of Dragon. Ini setelah banget ketika boostnya udah ditarik ke bagian tengah. Memang tadi sempet berhasil untuk selamat. Tapi ketika adanya seorang Sampor. Damage dari Dainot yang sekarang dengan item-item seperti ini. Juga patut banget untuk di-infect. Yang pasti Faramis dari Sans nih. Damagenya udah lumayan sakit. Tapi Yawi. Yawi. Tumai of Dragon di follow up dengan cukup cepat. Pemain-main dari Echo kali ini berhasil untuk mengacat-acat di area midnya. Sementara dari turret yang akan dipokuskan terlebih dahulu dari Echo. Sans akan coba dipukul mundur tentunya. Dari Benny Guity dengan positioning yang bisa dibilang ini cukup penting juga untuk menjadi target utama. Ditumbangkan terlebih dahulu oleh Onyx. Tapi caranya gimana? Ini harus dipikirkan karena mereka memang bawa satu buang ke Altar. Ya mereka juga bisa bilang gara depannya ini harus memanfaatkan dari seorang boot bersama dengan Keyboy. Jadi biar kasih space ke arah cewek dan juga Kyrie-nya untuk ngasih damage dari area backline. Ya banyak banget strategi yang sebenarnya bisa mereka lakukan untuk common moment seperti ini. Karena memang kondisi mereka lagi di owning. Tapi jangan sampai kebuka kesempatan juga bagi teman-teman Echo. Karena kalau kita ngomongin winning conditions dari Echo. Udah terlihat dalam beberapa fight yang baru aja terjadi. Jadi gimana caranya mereka memaksimalkan inisiasi dari seorang Yawi. Dan juga backup-an damage dari Benny Guity yang harus on point. Yaitu karena seorang Kyrie. Ini Benny Guity-nya sih yang harus jadi target utama terlebih dahulu. Karena udah pasti inisiasinya ini bakal muncul dari Echo terlebih dahulu. Yawi yang bisa nendang siapa aja ke arah. Kita udah ngeliat ke arah Boots tadi. Meskipun di area atasnya terkena damage dari Basturet. Tapi potensi dengan follow up yang cukup cepat dari Echo. Ini yang cukup berbahaya dari Onyx. Karena mereka gak bisa langsung kasih damage balasan begitu cepat. Cewe harus bener-bener dapetin ranking yang pas. Masuk dengan battle mirror image. Di follow up dengan adanya Kiboy yang punya guiding wind. Jadi kalau misalnya posisi cewe terancam di belakang. Yes. Masih bisa diselamatkan oleh Kiboy. Baik lagi blessing duit yang akan menjadi harapan kita semua. Tapi Lord Camp by UBS Goal sudah mulai terpantau kali ini. Pergerakan dari kedua tim juga udah mulai terlihat. Posisi yang akan segera dilakukan dan set up pastinya. Karena ini akan menjadi Lord yang cukup penting. Lord yang sudah ter-enhanced. Lord yang bisa langsung ngedash ke bagian dalam base dari para pemain untuk di Meco. Oke ya Piawi konsul udah mulai dibuka. Bakal coba untuk mengincar ke arah siapakah. Karena Kak Iri bakal berfokus terlebih dahulu untuk melakukan clear di area mid-nya But. Di area depan. Kali ini udah berbunuh dengan flagman. Tapi But-nya yang untuk bliker mundur. Bait akan gangun ke arah seorang Benny Guty. Tapi Benny Guty ternyata tidak bisa. Gitu peluk, tidak bisa di-split, tidak bisa di-flame oleh seorang But. Kali ini sementara dividenya bakal coba dilanciskan oleh momentum. Oh no. Dan kita want Benny Guty penemuan cewek kali ini. Kairi berhasil untuk mendapatkan RZB jenang on point. Losslane. Bain, Benny Guty berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Onyx. Yang bisa kita bilang ini bakal jadi momentum yang menurut aku penting juga buat Onyx. Karena ceweknya tumbang bersama dengan seorang Kiboy. Iya, Seiko bakal coba untuk lebih mendekat lagi pastinya dengan Mini Newave. Yang masih mereka bawa tanpa adanya cewek dan juga Kiboy. Bakal jadi bahaya, cukup berserah apalagi masih ada seorang Yahweh. The way I'm second ya on point. Hanya misalkan suara-suara saja di bagian depan. Kairi, dimanakah kamu? Karena kali ini masih ada Lord yang bisa menambah nyawa dari para pemain Onyx. Cuma masalahnya Kairi mencoba untuk mengicirkan rasa-rasa Sanko dikejar. Satu pemain akan berasa tumpangkan. Tapi San harus dilanuh di bagian belakang Ciwomo. Dan Kairi bakal coba dikejar kali ini dengan adanya RZB jenang on joy. Sementara bakal coba buying time cukup banyak dari Kairi. Lari dari kejaran pemain-pemain dari Eko. Dan timing yang pas ketika Lordnya keluar. Meskipun mereka sudah kehilangan best threat itu jadi sedikit growing time yang dilakukan dari tim Onyx Esports. Ya Lord bener-bener menyelamatkan tim Onyx kali ini. Dan pastinya setelah fight yang baru saja terjadi. Gak boleh ada lagi mistake yang dilakukan oleh tim Onyx kalau misalnya yang nge mendapatkan game kali ini. Bahkan Antik Wiras dibikin sama Kairi ini karena dia tahu damage physical yang besar banget. Adanya armor brick dari Diret yang dikombinasikan dengan physical damage dari Matrix. Ini membuat gak bakal nahan juga Kairi-nya. Bahkan ya Antik Wiras mau gak mau akhirnya dibuat. Dan kita lihat dari T-Boy bahkan ada juga Winter Translate juga nih. Untuk menjadi bait di bagian depan. Dan kalau untuk cewek sendiri fokus terhadap damage. Gak usah pakai atom defense itu adalah yang dibutuhkan. Karena source damage dari teman-teman Onyx untuk physical ya. Cuman ada dari cewek. Iya tapi harus ada yang bisa jagain ke arah BD Cutie. Karena tadi satu kali Raynor sepertinya Konek bilang cewek dalam sekejatan kali ini. Para pemain dari Onyx akan segera mendekat. Dicicil. Dicicil ke Arya Beast to Rap dari para pemain Eko. Balik lagi dicicil dengan satu buah arm of history dari seorang cewek. Sementara poke damage yang begitu perih dari cewek yang asal ceweknya gak tumbang. Ini Onyx harusnya masih punya kesempatan untuk setidaknya bisa menangin infat atau skirmis. Tapi stuns disini dengan kealtar yang penting juga. Jangan sampai tumbang. Karena memang penyelamatannya dari Kee Boy dengan satu buah gading wind dan cewek. Mencoba untuk mencuri setiap satu. Tentu masuk keling eagle ke arah backline-nya. Dan kali ini let's Kee Boy terjebak dengan ada Tone yang konek. Sementara dari Kee Boy gak bisa melikir mundur karena pelikir yang sudah digunakan. Dan bahkan dari Kee Boy sempat tetap ditahan terlebih dahulu. Tapi itu risiko yang menurut aku cukup agak sedikit berisiko ya. Iya susah banget sih kalau kita ngomongin memaksakan team fight. Apalagi di area base dari Eko. Sempat udah terlihat juga tadi sebetulnya ketika Oni coba untuk pemaka masih ada Yowie. The way of flickernya kalau misalnya menangkap satu pemain aja itu susah. Oke dan kita turunin dulu temponya. Kita lihat di mana Lord yang akan mutu sebentar lagi. Tidak ada flicker untuk tidur. Tapi sama halnya dengan Yowie namun konsil. Dibuka dan udah cuma ngeliat Guta aja di depan mata langsung di The Way of Dragon. Dan buka ke lantan. Tapi bukannya tumbang. Dan stats terjebak kali ini masih disini. Kali ini 2 pemain dari Oni. Hilang begitu saja dari Eko Filipin. Mereka bakal bermain lebih disiplin. Lebih berfokus terhadap objektif vlog yang bisa diamankan. Tanpa area kontes atau mungkin dari Kyrie. Bokal coba untuk memaksakan Kalisir Spring ini. Diboy. Mulai masuk karya backlinenya. Dua yang berikan yang konek. Namun sekarang Benny Greti memberikan damage yang begitu perih. Dengan Impiration-nya. Dan bahkan Sans mulai hadir. Dan satu buah klub alpter yang belum muncul. Tapi itu kayaknya 1v1 dari cewek dengan seorang Benny Greti. Gak boleh kalau dipaksakan. Tapi kali ini mundur karya backlinenya. Sans Ford berhasil di Bane. Bukan adanya pergabungan. Oh, ada cewek. Tapi cewek. Oh, untung ada ke lantan. Tapi cewek akan coba di backup begitu saja. Kau Tizi berhasil untuk memecahkan. Satu buah yang mau tali tidak tumbang kali ini. Oh my God. Pemain-main dari Oni. Mereka bakal coba untuk melakukan defensif terlebih dahulu. Oh, tidak. Tidak boleh masuk. Apakah Eko? Mereka akan menurunkan pemain-pemain dari Oni ke arah lower backlinenya. Namun ternyata Kairi tidak mau kalah. Tidak mau join-nya, elektrifying beats di pop-up. Tapi kali ini supermini anda sudah mulai masuk. Mencoba untuk menahan dengan slam-slam nyambangkan. Split-split di pop-up begitu saja. Masih naik. Kami menahan dia di depan Kairi. Pecah immortality-nya. Benny Gritty bakal coba dikejar. Tapi satu buah wintar terancar. Dan The Wild Dragon. Dari seorang Yowie. Hilang begitu saja seorang Kairi-nya. Masih mencoba untuk bertahan. Sangat duduk mulai datang kali ini. Yowie, pecah immortality. Dan Oni. Mereka masih bisa untuk melakukan defensif terlebih dahulu. Dan memukul pemain main dari Eko. Mundur keluar dari PSO. Niki Spon. Gimukul mundur satu persatu dari tim Oni. Masih belum mau turun ke babang Lord Bank at-patinya. Karena kali ini mereka masih punya kesempatan di depan mata kita semua. Empat pemain. Tanpa adanya Kairi. Berarti harus mengalahkan ke arah Lord-nya. Dan ini berarti tandanya. Dari Oni harus melakukan full defense. Bisa dibilang untuk terakhir kalinya. Oke Lord-nya akan berjalan ke arah mid lane. Karena mid lane-nya memang udah tembus. Dan banyaknya Immortal yang sudah disiapkan. Tiga Immortal. Bahkan kali ini Batrix dari Benny Kitty juga siap dengan Immortal-nya. Lilia dengan Winter Truncheon-nya. Dan wow ini udah bakal menjadi. Bisa jadi last fight juga. Jangan sampai masuk ke arah tiga lane. Karena ketika tiga lane yang masuk. Lord-nya teras banget. Dan dia masuk ke arah base. Semua player Eko akan fokus ke arah base. Gak akan peduliki lagi. Jadi jangan sampai Lord-nya masuk ke dalam lingkaran base. Aduh. Detekan gini. Tiga Winter Truncheon di tangan pemain-pemain dari Oniq. Dan dengan perbedaan net Lord 4.800 di menit yang ke-20. Dan Lord sekarang mulai berjalan. Di area mid-nya. Cewe bakal melakukan split cepat. Mohon Piwon sakit banget dari seorang cewek. Tapi bakal bermain lebih safe kali ini. Karena posisi dari Lord sudah mulai masuk. Ke area base dari tim Oniq. Bakal seperti tahan cewek. Dengan satu bombasi split yang tersedia. Tapi sepertinya bakal berpoket untuk melakukan defensive terlebih dahulu di area bawahnya. Udah mulai di clear. Tapi Yawi masuk. Dan kelasan dibuka begitu saja oleh seorang san. Tapi kali ini bootnya berhasil ditumpangkan. Di area backline-nya Kiboy yang cuma untuk menahan. Tapi damage begitu periwinter truncheon. Oh cewe. Buat tumpang. Bisa menengahkan Yawi. Dia menggeliamatkan cewek. Mencoba untuk bertahan. Tapi kali ini. Sakit banget. Benny Beauty berhasil untuk menemukan cewek. Tapi kali ini dengan Minion yang masih keluar dari base Oniq. Apakah mereka mampu untuk bertahan? Kiboy bakal mundur terlebih dahulu. Kak TZ bakal berfokus untuk mendapatkan base turret di area mid-nya. Dua melawan dua kali ini. Bersama dengan tiga pemain bahkan dari Eko. Mencoba untuk melakukan endgame sempat mungkin. Tapi sans mulai datang. Tapi masalahnya dia gak punya kill actor. Benny Beauty damage-nya begitu sakit. Sementara Kiboy masih mencoba untuk menahan. Tapi oh my god Eko. Mereka menurunkan Oniki Sport ke arah lower bracket. Dan Eko Philippines masih menjadi strong contender di M-series. Terima kasih telah menonton!